Stadion Gelora Bungkarno Rusak, FIFA Tegur Indonesia. Namun sebelum lanjut, silahkan tekan tombol like dan subscribe, agar tetap mendapatkan berita terupdate setiap harinya. Jika sudah, terima kasih. Timnas Indonesia terpilih menjadi tuan rumah piala dunia U17 oleh FIFA. Harusnya event ini dilaksanakan di Peru, hanya saja ada satu dan lain hal, sehingga dipindahkan ke Indonesia. Salah satu alasan FIFA memilih Timnas Indonesia yakni, infrastruktur yang memadai, seperti stadion yang sangat megah dan sudah memenuhi standar FIFA. Tentu ini suatu kebanggaan buat Indonesia bisa menggelar event besar, apalagi 24 tim sudah memastikan akan berlagak di Indonesia pada ajang piala dunia U17. Hanya saja, baru-baru ini ada sedikit pemandangan yang tidak enak pada salah satu stadion kami yakni, Gelora Bungkarno. Stadion Gelora Bungkarno, baru-baru ini dipakai untuk kegiatan salah satu parpol di Indonesia, hanya saja seusai kegiatan selesai, beredar video kondisi Gelora Bungkarno yang sangat amat miris. Banyaknya sampah berserakan dan rusaknya rumput membuat stadion terlihat tak layak pakai, padahal stadion Gelora Bungkarno sendiri masuk 10 besar stadion termegah di dunia. Sontak hal ini membuat ketua umum PSSI geram, ia mengatakan seharusnya bisa menjaga bukan malah merusak, seharusnya beri contoh yang baik bukan malah seperti ini, ucap Erik Thohir. Terlebih ini stadion akan dipakai untuk piala dunia U17, jadi harus dijaga dan diperbaiki betul-betul, bukan malah dirusak begini. Kalau FIFA mengetahui, apa kata FIFA nanti, bisa-bisa kita ditegur dan tidak menutup kemungkinan ajang piala dunia U17 bisa dibatalkan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama menjaga, bukan merusak, katanya mau maju mau bangkit, seharusnya memberi contoh yang baik bukan malah kayak begini, jadi mari sama-sama saling membantu, agar semua bisa berjalan lancar nantinya, ucap Erik Thohir. Bagaimana menurut Sobat Datuk? Silahkan beri komentar Anda. Sampai jumpa!